Pemirsa off-road identik dengan mobil penggerak empat roda dan medan terjal di perbukitan tebing, lumpur serta aliran anak sungai. Namun bagaimana jika off-road dilakukan dengan menggunakan mobil remote control? Berikut liputannya. Satu persatu mobil jenis jeep ini melintasi aliran anak sungai yang berlumpur serta melahap trek tanjakan curam. Tak sedikit mobil peserta mati atau terbalik. Namun hal ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi penggemar mobil radio control asal Prabu Muli ini. Teno Adam salah satunya, ia sudah satu tahun terakhir bergabung bersama komunitas radio control Prabu Muli RCB. Menurutnya menjadi navigator mobil remote control harus memiliki ketelitian serta insting yang baik saat menaiki tanjakan curam dan perlumpur. Selain menyenangkan, ia juga mengaku mendapatkan ilmu baru tentang jenis mesin dan spare part mobil radio control yang nyaris sama seperti kendaraan aslinya. Keranjingan ya, keranjingan main air sini ya pertama, karena disini ada adrenalinnya gitu kan. Kedua berbau-bau olahraga. Kita jalan kaki secara gak langsung, ya seolahraga jantung lah ya. Meski bukan mobil yang sebenarnya, namun dalam setiap permainan, seluruh anggota wajib mematuhi aturan adventure. Salah satunya jika ada kendaraan terbalik, mobil hanya boleh ditarik dengan menggunakan alat derek, atau ditarik dengan kendaraan RC lainnya. Rencananya komunitas radio kontrol Prabu Muli akan menggelar event tingkat nasional yang bertepatan dengan hari jadi kota Prabu Muli pada Oktober mendatang. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Dari Brima, INews melaporkan.